Inilah Injil Suci menurut Yohanes Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu Janganlah gelisah dan gentar hatimu Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu Aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu Sekiranya kamu mengasihi aku Kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku Sebab Bapak lebih besar daripada aku Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu Sebelum hal itu terjadi Supaya apabila hal itu terjadi Kamu percaya Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu Sebab penguasa dunia ini datang Namun ia tidak berkuasa sedikitpun atas diriku Tetapi dunia harus tahu Bahwa aku mengasihi Bapak Dan bahwa aku melakukan segala sesuatu Seperti yang diperintahkan Bapak kepadaku Demikianlah sabda Tuhan Renungan Harian Damai sejahtera yang kekal Yesus berkata Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu Damai sejahtera ku ku berikan kepadamu Janganlah hatimu gelisah Dan jangan takut Yohanis 14 ayat 27 Dalam kehidupan yang seringkali penuh dengan kegelisahan Dan ketidakpastian Yesus menawarkan sebuah hadiah yang tak ternilai Damai sejahtera Ketika Yesus mengatakan bahwa Ia akan pergi dan kembali kepada Bapak Ia tidak meninggalkan kita Dalam keadaan terlantar Sebaliknya Ia menjanjikan roh kudus Yang akan datang sebagai penghibur Yang akan selalu bersama kita Mengingatkan kita akan kebenaran Dan menguatkan kita dalam setiap langkah Renungan ini mengajak kita Untuk mempercayai janji Yesus Dan membuka hati kita Untuk menerima damai sejahtera yang ia tawarkan Kita diajak untuk tidak terjebak Dalam kegelisahan dan ketakutan Yang seringkali ditimbulkan oleh dunia ini Sebagai gantinya Kita diajak untuk bersandar pada Yesus Sumber damai yang sejati Dan membiarkan damainya yang kekal Mengisi hati dan pikiran kita Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih atas damai sejahtera Yang Engkau berikan Ajarlah kami untuk tidak gelisar dan takut Tetapi untuk percaya dan bergantung Padamu dalam segala situasi Semoga damai-Mu yang kekal Senantiasa menjadi kekuatan Dan penghiburan bagi kami Amin Semoga renungan ini Memberikan kedamaian Dan kekuatan bagi Anda hari ini Terima kasih telah menonton